Oke, Alhamdulillah ini hebat. Berita-berita, ya. Kita lihat, kita diundi ini, ya. Oke. Ada emortes, ya. Kedua. Tata calon mencoblo. Oke. Ada, masyarakat ini. Tata calon mencoblo. Ini naga-naga tepinnya di aturan alpantaga ke UDE, ya. Cuman ini singkat terhadap saja. Bapak-bapak, Ibu Bro, anggota koperasi ke UDE, Nabi Bonder. Surat suara ini jelas, ya. Satu dan dua. Ini ada garis tipis, ya. Ada garis tipis yang membatasi antar nomor satu dan dua. Cuman di sini ada, tidak ada jarak. Antara kotak suara, rapat. Ya. Bacamat, sepakati ini. Kalau penulisnya di tengah-tengah, berarti berlaku, sepakati. Karena ini ada batasan. Yang lupa, berlaku. Ya. Ini bagiannya ada batasan. Langsung dengan tengah. Sepakati kalau di tengah-tengah, berarti berlaku. Tujuh. Tujuh. Tiga-tiga tempat. Bineran. Yang laku. Ya. Tengah, Bu. Jangan di garis. Tengah, jangan di garis. Berati-ati. Nanti suara anda hilang. Ya. Bangkong. Tercuali danisnya pinggir. Ya. Tinggir-tinggir bawah. Pasaman bisa kan. Kalau yang laku-tengah, berarti bangkong. Yang lainnya, nggak apa-apa. Laku-tengah di nomor satu, paling bawah, sah. Atau nomor dua. Laku-tengah di dalam kotak. Di dalam kotak. Oke. Tujuh. Pakai taku. Selain taku, tidak. Silahkan. Jangan bawa merokok. Terus kedua, ini karena pemirahan langsung, sporting tertutupi. Tidak boleh dibawa HP. Tidak boleh dimotong sama. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak dengan bilang. Tidak apa-apa. Oke ya, tutup gas. Merampas HP. Tuduh. Tuduh. Atau jadi itu dulu. Tidak. 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 Tidak ada koperasi. Oke, nama-nya. Itu nanti susunan. Yang bisa dilaksanakan. Yang bisa dilaksanakan oleh kita. Iya, hari ini. Itu yang pertama. Pelaksanaan apa-apa. Tahunan. Yang memang sebenarnya. dikasih batasnya sampai bulan maru. Setiap tahun. Dan hubungan dengan adanya pandemi 2019, sehingga banyak koperasi di Kabupaten Cirebon ini laksana RAT diundur di bulan New Normal ini. dan RAT ini adalah sebagai amanat dari Undang-Undang 25 tahun 92 bahwa setiap koperasi harus melaksanakan perlapatan ketahunan setahun sekali untuk menyebutkan laporan bertanggungan kepada agota. Dan kebetulan keudemannya wadah-wadah baru bisa melaksanakan pada hari ini tanggal 11 Juli 2020. Agendanya 2 yaitu tanggung jawaban pengurus dan agenda kedua adalah pemilihan pengurus. Karena memang masa baktinya sudah habis sejak tahun 2018. Yang mestinya dari tahun kemarin itu banyak anggota yang ingin mengundingkan pergantian pengurus karena sudah waktunya dan memang sesuai dengan rendah serta pengurus dan pengurus dan pengurus dan pengurus menurut pengurus mengajarkan UTI agar segera melaksanakan laporan bertanggungan tahun 2019 dan alhamdulillah pengurus dan pemilihan pengurus dan alhamdulillah tadi walaupun melakukan laporan bertanggungan terbatas sangat sikat tapi sudah diterima oleh anggota seadanya dan pemilihan kedua alhamdulillah ada dua calon secara demokratis dipilih secara poting tertutup misul oleh anggota peserta RAT dan menghasilkan suara terbanyak yaitu Saudara Warnadi memperoleh suara 37 7 ya kalau pilihnya Warnadi Cepatnya Dua UJ apa yang bisa mempunyai yang kedepannya kita mungkin akan menatel dari kedua yang kita akan memperoleh maksimal seperti yang mungkin yang oleh para agot semua supaya kita bisa memperoleh maksimal dan kita memperoleh tetap maksimal penyelayan para orang dan semua kapital dalam orang tahu apa perlu visi-visi Bapak memajukan perekonomian raya untuk menjaga persatuan dan menjaga perekonomian di tingkat rantai jadi kita kan wajahnya DTP ya di kelelangan jadi itu membuat suatu kelihatan supaya kita dapat bisa berkejal maksimal maksimal yang menggunakan kelelangan yang besar kita menggunakan banyak orang yang pariwisata yang baik untuk kita kemenerah ini wajah kita meskipun terbilang mas tapi masih takkan jadi kita menggunakan itu dan mudah-mudahan orang kota yang yang tadi berjumpa mampu juga mudah-mudahan ke depan kita berambah lebih banyak apa sih pak keluhan daripada sehingga ada keluhan dari masyarakat apa yang bapak tahu keluhan lain banyak masalah mungkin harga yang kurang baik terus misalkan pemasalahan yang kurang makam terus penemian birokrasi yang kurang bagus jadi kita bagus tanggulak tanggulak disini seperti apa pak tanggulak tanggulak disini sebenarnya bagus cuman kendalanya ini bahan bakunya yang diinginkan itu tidak ada jadi orang untuk membeli barang-barang yang tidak sebagunya dia makanya saya sarankan untuk ke depan barang-barang yang dibutuhkan wakil-baku disini yang sebada jadi bisa maksimal pembuangan terima kasih Terima kasih.